Di tengah pendolakan masyarakat akan kebijakan Iuran Tapera, Ombudsman Republik Indonesia menilai simpanan dana kepesertaan program tabungan perumahan rakyat tergolong aman. Ya, meski demikian perlu ada upaya mitigasi ke depan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tabungan perumahan rakyat. Ombudsman RI memastikan aduan masyarakat yang masuk terkait tabungan perumahan rakyat sudah selesaikan BP Tapera. Meski demikian perlu ada upaya mitigasi ke depan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tabungan perumahan rakyat. Terkait kekhawatiran akan hilangnya dana tapera milik masyarakat, anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika memastikan simpanan dana kepesertaan program tabungan perumahan rakyat tergolong aman. Dana kepesertaan program tapera akan disimpan dalam sejumlah instrumen investasi yang bersikur rendah atau low risk, seperti deposito dan surat berharga negara. Nantinya pengelola dana tapera akan diawasi penuh oleh manajer investasi. Persoalan terkait misalnya dana perumahan rakyat, enggak ada tuh. Kami cek, tadi sudah cek, saya juga. Ada enggak kasus dana perumahan rakyat? Enggak. Tapera selama ini justru melakukan penempatan dana itu secara aman. Dengan penerapan klasifikasi persyaratan yang sangat cukup berat bagi manajer-manajer investasinya. Jadi secara umum dana-dana masyarakat yang dikumpulkan oleh tapera ini akan diinvestasikan, satu, di deposito. Yang kedua di BSBN ya, surat lalat negara. Nah, sampai saat ini tidak ada yang dikelola ataupun yang ditanamkan di saham. Ombudsman menghimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir akan permasalahan pengelolaan dana kepesertaan peta pera. Seperti di program sebelumnya saat masih bernama Tabungan Perumahan PNS atau Taperu PNS. Terima kasih telah menonton!